Kalau digunakan istilah pencetus ya, mungkin itu suatu ide yang datang tiba-tiba gitu. Tetapi penggali, Bung Karno sudah melakukan itu sejak bertahun-tahun sebelumnya. Ada yang menyebutkan bahwa Bung Karno sudah memikirkan tentang Pancasila ini sejak dibuang di Ende Flores. Ada juga yang mengatakan jauh sebelumnya Bung Karno sudah memikirkan hal itu gitu. Jadi penggali itu artinya bukan sesuatu yang tiba-tiba, tetapi yang dilakukan sudah bertahun-tahun. Dan itu yang disampaikan pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Artinya ada yang ditekankan dari penggali ini ada proses-proses yang cukup panjang. Sehingga dia disebut sebagai penggali, bukan penemu atau pencetus yang tiba-tiba turun dari langit begitu ya Prof? Betul, beliau itu penggali. Tetapi saya juga akan selalu mengatakan bahwa Bung Karno itu pencetus pertama Pancasila secara resmi di sidang BPU-PKI. Kenapa? Karena pada masa Orde Baru ada upaya desukarnisasi. Upaya untuk menghilangkan peran Soekarno gitu. Dan dikatakan bahwa ada orang lain yang sudah berpidato sebelum Soekarno tentang Pancasila, yaitu Muhammad Yamin. Dan pada tahun 1971, Nugrohono Tosanto itu menulis sebuah buku tentang rumusan naskah proklamasi dan Pancasila yang otentik. Dia mengatakan Yamin sebetulnya sudah berpidato lebih dahulu. Tapi desukarnisasi ini dilakukan secara sistematis. 10 tahun kemudian, Nugrohono Tosanto menulis buku Perumusan Dasar Negara. Nah, di dalam buku itu dia mengatakan bahwa Supomo juga sudah berbicara lebih dahulu dari Soekarno. Jadi ada Yamin dan ada Supomo yang berbicara lebih dahulu. Dan ini yang terlihat juga di dalam media sosial pada hari ini gitu. Nah, menurut saya itu tidak tepat. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Yamin pada tanggal 29 Mei itu, kemungkinan merupakan sesuatu yang ditulis jauh sesudah proklamasi di dalam bukunya yang diterbitkan. Urayan yang panjang itu ada di dalam bukunya yang terbit setelah tahun 45. Jadi ditulis kemudian. Oh, begitu. Baik-baik. Sedangkan pada tanggal 29 Mei, dia hanya berpidato secara singkat saja gitu. Jadi dipertanyakan gitu apa yang disampaikan Yamin itu. Dan kemudian yang kedua, Supomo itu berbicara tentang bukan tentang dasar negara, tapi syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Supomo pidatonya tentang syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Yaitu ada wilayah, ada penduduk, dan ada pemberitahan. Itu syarat-syarat berdirinya sebuah negara. Itu yang disampaikan oleh Supomo. Sedangkan yang berbicara tentang dasar negara, menjawab pertanyaan ketua BPUPK Rajiman, itu adalah Bung Karno. Nah, jadi tanggal yang penting itu sebetulnya tiga gitu. 1 Juni tahun 1945, 22 Juni tahun 1945, dan 18 Agustus. Nah, di dalam keputusan Presiden pada tahun 2016, keputusan kepres nomor 24 tahun 2016, itu sudah ditetapkan. 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Nah, menurut saya tidak ada lagi perdebatan. Kenapa? Karena di dalam kepres itu juga dicantumkan secara jelas bahwa pidato Soekarno 1 Juni yang diikuti dengan piagam Jakarta 22 Juni tahun 1945, dan perumusan final pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, berubahkan satu kesatuan, proses kesatuan yang utuh dari lahirnya Pancasila. Jadi lahirnya sejak 1 Juni sampai 18 Agustus. Dan semuanya tercakup di situ. Ada 1 Juni, ada 22 Juni, dan 22 Juni, dan 18 Agustus. Jadi tidak perlu lagi berbicara tentang Pancasila 1 Juni. Sekarang Pancasila itu satu, yaitu yang dari 1 Juni, 22 Juni, dan 18 Agustus. Jadi, tetapi secara resmi, menurut sah secara hukum, ketetapan pemerintah 1 Juni itu sebagai hari lahir Pancasila. Sedangkan 18 Agustus itu juga sudah jauh sebelumnya, sudah ditetapkan sebagai hari konstitusi. Karena itu disahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, se-yogdianya tidak ada lagi perdebatan tentang ini. Akhiri kontroversi lahirnya Pancasila. Ditulis oleh Dr. Asvi Warman Adam dari lipi.go.id Pada tanggal 1 Juni tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berpidato tentang lahirnya Pancasila di Balai Sidang Jakarta. Apakah dengan acara itu, kontroversi lahirnya Pancasila akan berakhir? Apakah berarti nama baik Bung Karno otomatis sudah direhabilitasi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu melakukan kilas balik. Rekayasa sejarah lahirnya Pancasila berlangsung sejak awal Orde Baru, untuk mengecilkan jasa Soekarno dan melebih-lebihkan peran Soeharto. Selain memberi legitimasi historis kepada Jenderal Soeharto, itu dilakukan untuk menghilangkan peluang bagi pendukung ajaran Soekarno tampil di kancah politik nasional. Terkait dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, saat Soekarno berpidato tentang dasar negara yang dinamainya Pancasila, M. Yamin telah berpidato sebelum Bung Karno. Supomo pun disebutkan telah menguraikan soal dasar negara. Bahkan, pada buku-buku sejarah yang digunakan di sekolah, Pancasila merupakan karya seluruh bangsa Indonesia sejak zaman purbakala hingga masa sekarang. Sejak tanggal 1 Juni tahun 1970, Kopkamtip melarang peringatan lahirnya Pancasila. Pada tanggal 22 Juni tahun yang sama, mantan Presiden Soekarno wafat. Sejarawan Perancis Jacques Lechlec mengatakan, bahwa pada hakikat, Bung Karno telah dibunuh dua kali. Secara fisik, dia dalam status tahanan rumah tidak dirawat sebagaimana semestinya, sehingga kesehatannya terus memburuk dan akhirnya meninggal, sedangkan pemikirannya dilarang untuk didiskusikan. Kontroversi lahirnya Pancasila itu dimulai pada awal Orde Baru, dengan terbitnya buku tipis Nugroho Noto Susanto berjudul, Naskah Proklamasi Yang Otentik dan Rumusan Pancasila Yang Otentik. Dalam buku itu Nugroho mengatakan, bahwa ada empat rumusan Pancasila, yaitu, yang disampaikan Muhyamin, tanggal 29 Mei tahun 1945, Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945, berdasar hasil kerja Tim Sembilan yang dikenal sebagai Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni tahun 1945, dan sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, tanggal 18 Agustus tahun 1945. Menurut Nugroho, rumusan Pancasila yang otentik adalah rumusan tanggal 18 Agustus tahun 1945, karena Pancasila yang termasuk dalam pembukaan UUD 1945 itu dilahirkan secara sah, yakni berlandaskan proklamasi pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada akhir leaflet itu, Nugroho menandaskan, kiranya tidak perlu lahirnya Pancasila itu kita kaitkan kepada seorang tokoh secara mutlak. Sebab, lahirnya sesuatu gagasan sebagai sesuatu yang abstrak, memang tidak mudah ditentukan dengan tajam. Yang dapat kita pastikan adalah, saat pengesahan formal dan resmi suatu dokumen. Manuver sejarah yang pada awalnya bersumber dari pusat sejarah ABRI itu, kemudian ditentang sejarawan dan pelaku sejarah. Abe Kusuma dalam makalah berjudul, Menelusuri Dokumen Historis Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, berdasar Notulen yang telah ditemukan kembali tahun 1989 mengatakan, tidak benar bahwa Muhyamin yang pertama mengungkapkan dasar negara Pancasila. Hal itu kemudian ditegaskan dalam buku Abe Kusuma, lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Yamin sendiri dalam bukunya mengakui, Soekarno sebagai penggali Pancasila. Panitia V yang diketuai Hata, juga mengakui Soekarno yang pertama berpidato tentang Pancasila. Ada pula sejarawan, seperti Dr. Anhar Gonggong, yang masih ragu-ragu untuk menyatakan, bahwa Soekarno sebagai penggali Pancasila. Menurut Anhar, Soekarno sangat berperan dalam tiga peristiwa yang berhubungan dengan proses lahirnya Pancasila, yaitu tanggal 1 Juni, tanggal 22 Juni, dan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pada ketiga kejadian itu, Soekarno menduduki posisi penting, tanggal 1 Juni sebagai penyampai pidato, tanggal 22 Juni sebagai ketua tim sembilan yang melahirkan piagam Jakarta, dan tanggal 18 Agustus tahun 1945 sebagai ketua PPKI, yang kemudian dipilih secara aklamasi sebagai presiden RI. Berdasar urayan tersebut dapat disimpulkan, bahwa Soekarno memang tokoh yang pertama menyampaikan Pancasila sebagai dasar negara. Ada tokoh-tokoh lain yang berbicara sebelumnya, tetapi hanya Soekarno yang secara eksplisit menyampaikan gagasan tentang Pancasila, termasuk nama Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara. Formulasi Pancasila yang disampaikan Soekarno, tanggal 1 Juni tahun 1945, setelah melalui dinamika pembicaraan di antara founding fathers kita, dirumuskan menjadi Pancasila seperti yang kita kenal sekarang, yang tidak sama persis rumusan urutannya dengan yang disampaikan Bung Karno pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Peringatan lahirnya Pancasila setiap tanggal 1 Juni seyogianya tidak lagi mempersoalkan kontroversi yang diciptakan pada era Orde Baru, melainkan lebih memusatkan perhatian tentang penerapan ideologi pada semua bidang kehidupan bangsa. Bagaimana cara meyakinkan segenap komponen bangsa, bahwa Pancasila adalah ideologi yang paling tepat bagi bangsa kita? Pancasila memberi tempat kepada semua agama, golongan dan suku bangsa. Tidak ada yang tersisi, kalau mau memilih ideologi lain, itu pasti menimbulkan friksi dan ketakutan bagi golongan yang tidak setuju. Seyogianya, tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai salah satu hari besar nasional dan dinyatakan hari libur. Bukan berarti, itu menambah hari libur secara keseluruhan. Namun kami berpendapat, bahwa hari-hari besar yang ada selama ini perlu ditinjau ulang. Hari libur yang merupakan peringatan keagamaan mungkin dapat dikurangi, sedangkan peringatan yang bersifat kebangsaan ditambah termasuk hari pahlawan tanggal 10 November. Dalam kesempatan memperingati lahirnya Pancasila, sebaiknya kita berniat tidak mengultuskan seseorang. Kita menghargai jasa Soekarno sebagai penggali Pancasila, sungguh pun rumusan Pancasila yang sekarang kita gunakan adalah hasil rumusan kolektif bapak-bapak pendiri bangsa. Kita tidak boleh lagi melakukan kultus individu. Bila lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni diperingati setiap tahun, itu dapat menghilangkan salah satu kontroversi sejarah yang diciptakan rezim Orde Baru. Namun, bukan berarti nama baik Soekarno telah dipulihkan. Pelecehan terhadap Soekarno tampak dalam tab MPRS nomor 33 tahun 1967 tentang pengalihan kekuasaan terhadap Soeharto. Kita tidak menggugat pengalihan kekuasaan tersebut, karena itu telah terjadi. Tetapi konsideransi yang menyebutkan, Soekarno melakukan kebijakan yang menguntungkan G30 SPKI dan melindungi tokoh-tokoh G30 SPKI, perlu dipertanyakan. Kalau diakui bahwa G30S 1965 itu merupakan gerakan kudeta untuk menggulingkan Presiden Soekarno, kenapa Soekarno justru memihak dan melindungi pelakunya? Ketika Soekarno masih menjadi Presiden, apakah masuk akal dia membantu kelompok yang ingin menggulingkan dirinya sendiri? Perlu direhabilitasi nama baik sang proklamator kemerdekaan. Terima kasih telah menonton!